Izin bagaimana Pak mengenai kebijakan baru yang dari kantor pajak yang nyatakan Nick bisa mengganti NBWP gitu Pak? Itu ada diatur dalam Undang-Undang Terbaru mengenai perubahan Undang-Undang Perpajakan ya, namanya Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Nah itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2021, di dalamnya termasuk Nick menjadi NBWP, jadi bukan berarti ada setiap orang ada Nicknya harus bayar pajak tidak, jadi yang memang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak, baru dia bisa melaksanakan penyetoran pajaknya. Jadi diharapkan dengan Nick itu memudahkan urusan-urusan wajib pajak, jadi bisa keterkaitan antara satu data dengan data lainnya yang dimiliki oleh wajib pajak itu. Misalkan dari Nick kan kita punya kredit di bank pakai Nick, punya simpanan di bank pakai Nick juga, jadi itu nanti data-data itu bisa terhubung dengan instasi lain. Jadi kita tahu seluruh aset atau wajib pajak itu langsung kita bisa temukan melalui Nick itu, yang terhubung dengan Nick, termasuk kepemilikan kenderaan, rumah, itu kan semua melalui Nick kan gitu. Berarti itu untuk mempermudah gitu Pak ya, satu untuk semua gitu ya? Jadi artinya seperti saya sebut tadi, tidak semua orang yang membuat Nick itu wajib kena pajak, tidak. Jadi kalau dia punya penghasilan, di atas penghasilan tidak kena pajak, baru dia bisa harus membayar dikenakan pajaknya gitu. Oke Pak. Dalam isu di masyarakat kan baru lahir, udah ada Nick, kena pajak. Nah, padahal tidak seperti itu gitu. Oke Pak, itu udah mulai berlaku Pak ya? Sudah. Sudah ya? Sudah ya? Sudah ya?